Intro Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia, PBID meminta pemerintah dapat menciptakan ekosistem yang baik untuk memberikan pendidikan yang sehat bagi peserta pendidikan dokter spesialis atau PPDS. Apalagi Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan data, ada ratusan laporan perundungan dalam pendidikan dokter spesialis. PBID menegaskan memiliki kepentingan untuk menyetop buliik, namun tetap menjaga mutu pada proses pendidikan. Batasan perundungan selama ini acapkali disebabkan subjektif ketidaksukaan. Jadi sebenarnya kalau dalam aspek pendidikan, Ikatan Dokter Indonesia tidak terlibat secara langsung. Karena itu ranah daripada pendidikan fakultas kedokteran, ranah daripada institusi pendidikan, termasuk juga ranah dari tempat penyelenggara pendidikan, namanya rumah sakit pendidikan. Yang itu ada terkait dengan Kementerian Pendidikan, Kementerian Kesehatan itu sendirinya. Tapi bagi kami, kami punya sebuah dorongan juga untuk memperbaiki sistem pendidikan ini karena terkait juga dengan anggota-anggota kami yang sedang menjalankan pendidikan dan juga kami punya harapan juga untuk pendidikan kedokteran ini, terutama pendidikan dokter spesialis ini, benar-benar tetap bisa menjaga kualitas pendidikannya dengan baik dan juga memberikan rasa aman di dalam proses penyelenggaraan pendidikannya. Sejak awal, bagaimana proses pendidikan spesialis yang harus ditempuh calon PPDS? Seharusnya dapat disampaikan dengan jelas. Bahkan, PBID menambahkan, jika perlu, ada penelusuran minat dan bakat. Perubahan kultur dalam pendidikan dokter spesialis dinilai perlu dilakukan. Dan dimulai dari senior, regulasi dari negara juga sangat diperlukan. Sebut saja, misalnya soal jam kerja dan dikaitkan dengan kompetensi PPDS. Tentunya sekarang regulasi juga sudah ada. Artinya, Undang-Undang di Undang-Undang Kesehatan 17-2023 pun juga sudah menyebutkan berkaitan dengan proses pendidikan dokter spesialis ini, termasuk yang berkaitan dengan masalah perundungan. Tapi yang tentunya perlu untuk dipertegas kembali adalah bagaimana pemahaman terkait dengan perundungan itu. Pengertian terkait dengan perundungan itu. Karena bagi kami pun, kalau sudah berkaitan dengan pemerasan, berkaitan dengan masalah uang, terus kekerasan fisik, kemudian bahkan pelecehan seksual, itu tiga hal yang saya kira menjadi satu hal yang perlu dipertegas kalau itu memang terjadi. Bagaimana kita membangun kultur sebenarnya? Nah inilah, kalau kita sudah bicara terkait dengan sebuah proses pendidikan, maka aspek utama yang juga harus kita rubah adalah merubah kultur di dalam pendidikan itu. Nah kultur inilah yang kemudian bisa menciptakan ekosistem, tapi yang juga harus dipahami oleh masyarakat, yang juga harus dipahami oleh para peserta didik, dan juga para calon-calon peserta didik yang akan menjalani pendidikan spesialis, bahwa ada tanggung jawab yang itu akan didapatkan pada saat dia menjalani pendidikan spesialis. Apa tanggung jawab itu? Bahwa dia di situ ada tanggung jawab aspek pendidikan, tanggung jawab juga dalam aspek pelayanan. Tak hanya itu, apakah sudah ada regulasi terkait insentif untuk mereka yang belajar? Sehingga peserta pendidikan dokter spesialis menyadari kesejahteraannya diapresiasi oleh institusi pendidikan maupun fasilitas kesehatan. Kita sudah ngobrolin soal perundungan, gitu. Banyak kasus perundungan terjadi di Indonesia. Salah satunya mungkin ada anggapan bahwa perundungan itu dilakukan untuk menguatkan mental calon dokter untuk menghadapi banyak kejadian sepanjang masa tugasnya nanti. menghadapi pasien, keluarganya, situasi-situasi yang sulit begitu. Bagaimana tanggapan Prof sendiri? Saya selalu menganggap bahwa dokter itu profesi mulia. Sebagai profesi mulia harus dimulai dari hati yang bersih. Kalau kita mulai dari hati yang bersih, bahwa apapun yang kita lakukan di masa pendidikan, itu semuanya akan berefek pada outcome-nya, yaitu dokter-dokter yang mulia. Yang kita pentingkan bukan dokter-dokter yang dia tahan banting, dia nggak nangis, dan sebagainya. Tapi dokter-dokter yang mulia yang bisa melakukan pelayanan pada pasien yang maksimal dari hati yang paling dalam. Yang penting, hati bersih dalam melakukan segala hal yang berkaitan dengan proses pendidikan. Dan ini harus kita mulai dari awal. Dan dari awal proses pendidikan tersebut, harus dicanangkan dan diberikan modal hati yang bersih kepada semua PPDS yang ingin melaksanakan pendidikan supaya mereka nanti menjadi dokter yang baik. Ada supervisi yang namanya supervisi 360 derajat. Yang dinilai bukan cuma mahasiswa, dosennya, seniornya, dan perawatnya, dokternya, yang nilai pasiennya juga. Sehingga kalau semua itu terlibat dalam proses melakukan evaluasi, pasti tidak ada yang kelewat. Itu yang harus dilakukan. Terima kasih. Ya, Prof, menyambung yang tadi itu berkaitan dengan kasus dokter Aulia Risma, dekan diundip, dinonaktifkan sementara prakteknya untuk perjalanan kasus ini, pemeriksaan ya. Nah, di prodi PPDS anestesi juga dibekukan sementara. Itu bagaimana nasibnya mahasiswa, Prof? Jadi, ini dilakukan untuk investigasinya supaya bisa mulus. Jadi, tidak ada intervensi antara junior dan senior pada saat investigasi oleh polisi. Nanti kalau investigasinya selesai, mudah-mudahan prodi itu bisa dibuka sambil mereka melakukan pembinaan diri. Self-assessment untuk melakukan perbaikan-perbaikan di dalam internal sistemnya supaya kasus-kasus yang mungkin berkaitan dengan perundungan di undip di prodi anestesi ini bisa lebih baik di masa yang akan datang. Oke, di institusinya dibekukan, tapi kan sekarang jamannya komunikasi, jalur komunikasi apa saja, Prof? Gimana cara membuat supaya tujuan pembekuan ini tercapai? Padahal ada banyak jalur komunikasi yang bisa digunakan seandainya kalau memang orang niat mau mengintimidasi gitu ya, Prof ya? Ya, boleh aja dia pakai WhatsApp, disuruh pakai WhatsApp group. Mereka bikin WhatsApp group sendiri, kemudian mereka bikin nggak boleh ngomong ini, nggak boleh ngomong itu. Tapi kan dalam perjalanan klinisnya mereka berhenti. Jadi, proses perjalanan klinis yang mereka diberhentikan itu membuat mereka tidak bisa melakukan proses-proses perundungan-perundungan yang lainnya. Yang akan merugikan mereka sendiri di masa yang akan datang. Kasus ini menjadi pemantik untuk evaluasi terkait perundungan di tubuh pendidikan, kesehatan utamanya. Nah, kerjasama dengan Kemendikbud sendiri bagaimana, Prof? Karena ini kan kesehatannya dari Kemenkes, pendidikannya juga terkait dengan Kemendikbud. Karena kalau hanya Kemenkes yang punya niat tulus tadi, mungkin tidak bisa secara komprehensif gitu terselesaikan. Tapi kalau seandainya bekerja sama dengan Kemendikbud, bagaimana irisannya antara dua kementerian ini untuk memastikan tidak terjadi lagi? Kita terus melakukan koordinasi dengan Kemendikbud. Dan koordinasi ini sudah berjalan dengan Kemendikbud. Itu yang pertama. Dan ternyata stimulasi melakukan pembekuan kepada dekan, pembekuan kepada prodi, dan sebagainya itu membuat mereka melakukan asesmen sendiri. Mereka melakukan perbaikan sendiri-sendiri. Bahkan ada di salah satu perguruan tinggi yang membentuk tim khusus para guru besar yang mengawasi etika dan kinerja supaya perundungan itu tidak terjadi. Itu dibawa Kemendikbud. Jadi ternyata ini menjadi stimulasi mereka untuk melakukan self-assessment juga. Dan kita tetap melakukan koordinasi dengan Kemendikbud sebagai pengampu dari proses pendidikan yang university-based di perguruan tinggi. Kalau area regulasi dari Kemendikbud sendiri dalam hal ini bagaimana, Prof? Kita area regulasinya di rumah sakit. Rumah sakit harus bersih dari sistem perundungan supaya tidak menugikan pasien. Dan dokter yang melayani. Kemudian Kemendikbud dari aset pendidikannya. Dia akan melakukan supervisi, melakukan evaluasi dari sistem pendidikan dan kurikulum pendidikan yang dilakukan dalam proses belajar-mengajar. Kalau ini nanti ketemu bagus, bareng-bareng akan jadi sistem pendidikan yang luar biasa di masa yang akan datang. Ngomong-ngomong soal kerjasama antara dua pihak ini, saya beberapa kali pergi ke institusi tertentu, kemudian lihat ada sepanduk-sepanduk zero bullying, zero bullying, gitu. Efektif nggak sih, Prof? Saya menganggap itu tekad mereka. Oke. Tekad mereka. Jadi tekad mereka itu bagus. Mereka bilang bahwa ini zero bullying, kan yang penting udah ada niatnya. Kalau udah ada niatnya bagus, kan nanti ke depan juga mereka pasti akan mempertanggungjawabkan niat itu dalam bentuk sepanduk yang dipotret oleh semua orang. Ada tapi-nya nggak? Hah? Ada tapi-nya nggak? Ya kalau misalnya nggak jalan, mereka akan malu sendiri. Ngomong-ngomong soal, tadi enam ya, Prof, ya? Transformasi. Kesehatan. Kesehatan. Transformasi kesehatan. Ada tujuh sebenarnya. Tujuh, oke. Yang ketujuh apa, Prof? Internal Transformasi. Oke. Transformasi internal untuk Kementerian Kesehatan. Dari tujuh ini, poin yang masih jadi PR dan lagi dikebut untuk satu bulan terakhir sebelum masa jabatan berakhir apa, Prof? Sebenarnya masing-masing kalau mau di jalan ini semuanya nggak bisa selesai 100%. Jadi kita sudah melakukan pemetaan untuk transformasi pertama sampai di mana, transformasi kedua sampai di mana, ketiga sampai di mana, dan seterusnya. Nanti akan ada prioritas dalam satu bulan ini supaya target-target minimal dari tiap poin transformasi itu tercapai. Ada cara untuk memastikan bahwa tujuh poin transformasi ini dilanjutkan oleh penerus? Amin. Amin. Caranya? Kita akan selalu sonding transformasi ini sebagai bagian dari proses yang sudah kita jalankan. Kalau masyarakat menilai transformasi ini baik, pasti akan dilanjutkan oleh yang periode berikutnya. Oke, tapi peluangnya seberapa besar sih, Prof? Besar. DPR tahu, masyarakat tahu, media tahu, dan sudah dirasakan manfaatnya. Dan pasti semua orang akan minta transformasi ini jalan terus. Oke. Menjadi harapan bersama bahwa transformasi dalam dunia kesehatan Indonesia ini tuntas dilakukan begitu ya, Prof. Dan dilakukan berkesinambungan. Nah, kembali lagi soal kesehatan di Indonesia. Kalau ngomongin soal kesehatan di Indonesia, ini banyak yang berobat ke luar negeri. Gimana tuh, Prof? Masalahnya adalah trust. Trustnya itu yang mesti dibangun. Dokter kita nggak kalah pintar dengan dokter di luar negeri. Cuma masalahnya adalah masalah trust, bahwa kita itu bisa mengobati sama seperti dokter luar negeri. Itu masalahnya pertama trust. Yang kedua masalah service. Service of excellence-nya. Kalau di luar negeri itu, dia berobat, dijemput di bandara, diantari, diajak ngobrol, dan sebagainya. Sedangkan di rumah sakit kita, nggak banyak yang bisa melakukan itu. Nah, itu yang kita ingin kita bangun, itu yang kita budayakan, dan sebagainya. Yang tambah satu lagi adalah soal pembiayaan. Beberapa obat di luar negeri harganya lebih muah daripada di Indonesia. Itu yang akan kita benahi. Dan mudah-mudahan itu bisa tercapai. Kalau tiga itu terselesaikan, maka orang akan berobat di Indonesia, tidak akan berobat ke luar negeri. Tiga faktor yang menjadi pendorong orang untuk banyak berobat ke luar negeri, itu sudah Prof. sebutkan. Adakah cara yang cukup jitu gitu untuk dilakukan oleh pemerintah Indonesia sehingga perbaikannya nyata? Sebulan terakhir ini, Pak Presiden menyeresmikan beberapa rumah sakit yang bangunannya mewah-mewah, kan? Oke. Nah, itu menjadi bagian dari proses di mana kita melakukan transformasi bahwa kita bisa membangun sisi melayanan sekelas dengan luar negeri. SDM-nya pasti sudah ada, sudah bagus. Komunikasi dengan masyarakat lebih bagus. Kalau ini bisa dibangun, membuat masyarakat percaya, pasti masyarakat tidak akan ke luar negeri. Ditambah lagi satu lagi yang masih penting, aspek pembiayaan pengobatan. Karena harga obat yang masih sedikit lebih mahal dibandingkan di luar negeri. Caranya gimana? Harga obat itu lebih murah. Harga bahan baku obat harus bisa diproduksi di dalam negeri. Kenapa obat itu mahal di Indonesia? Karena 90% bahan baku obat masih diimpor. Maka tadi, saya sedang melakukan komunikasi dengan Kementerian Perindustrian dan kita sepakat untuk melakukan penguatan sistem industri kimia dasar. Supaya bisa membuat panadol, bisa membuat amrodipin, bisa membuat citagriptin, bisa membuat atorvasatin, obat-obat penting yang dibutuhkan oleh masyarakat. Membuat antibiotik dan sebagainya. Industri kimia dasar kita harus kuat, supaya kita bisa membuat bahan baku sendiri dan harga obat menjadi lebih murah. Indonesia punya kapasitas untuk melakukan itu? Banyak. Banyak. Dan kita bisa melakukannya. Dan saya targetkan beberapa waktu, nggak lama pas ini akan selesai. Tapi, Prof, kan waktunya tinggal sedikit lagi. Gimana supaya program ini bisa jalan? Karena kalau niat-niatnya baik, pengennya sih jadi kenyataan ya, Prof, ya? Gimana, Prof? Ya, pasti kan program ini siapapun pemimpinnya nanti mesti ada catatan regulasinya, ada catatan kebijakannya, ada catatan aplikasinya. Kalau semua ini tercatat dengan rapi, dalam bentuk program, dalam bentuk peraturan, pasti akan dilanjutkan oleh periode berikutnya. Berarti ini sekalian ini ya, ngomong sama penerus ya? Iya. Mungkin bisa disimpan tayangan ini untuk nanti dilihat oleh penerusnya Prof Wamen dan Menteri yang sekarang sedang menjabat ya, Prof, ya? Amin. Supaya program-program yang bagus ini dengan niat yang baik itu bisa dilanjutkan begitu ya. Iya. Kalau itu tadi ngomongin soal obat, pembiayaan yang berpengaruh pada pembiayaan, kemudian pelayanan, SDM-nya gimana, Prof? Karena ini kan kita sedang bermasalah dengan SDM juga, kasus yang perundungan ini banyak, Kementerian Kesehatan banyak dikaitkan juga dengan perundungan, SDM dokter, outputnya gitu. Mungkin itu menjadi salah satu faktor juga yang mendorong orang lain, masyarakat Indonesia, sebagian itu memilih untuk berobat di luar negeri. Bagaimana dengan kemampuan dokter Indonesia? Mungkin Prof tadi sudah sebutkan bahwa kemampuan dokter Indonesia itu tidak kalah dengan dokter-dokter di luar sana gitu. Bagaimana komunikasinya? Bagaimana ketulusannya? Bagaimana keinginan melayaninya? Kalau Prof sendiri melihat dokter Indonesia gimana sih, Prof sekarang? Ada yang bekerja dengan hati, pasiennya banyak pasti. Ada yang bekerja dengan hati, cuma mau uang saja, pasti pasiennya sedikit. Ada cara dari Kemenkes untuk intervensi dalam hal ini supaya memastikan output dari dokter-dokter kita yang sedang pendidikan ini kualitasnya komprehensif gitu, Prof. Bukan hanya dari sisi kesehatan, tapi juga semuanya gitu. Membuat dokter-dokter itu selama dalam proses pendidikan memiliki rasa empati kepada pasien. Misalnya kita melakukan program Breaking Bad News. Breaking Bad News itu menyampaikan berita yang tidak enak kepada pasien. Misalnya pasiennya kanker. Terus kita mau, ibu kena kanker, gini-gini, gini-gini, gini. Nanti ibu bisa diobati, ibu bisa melakukan serangkaian pengobatan, dan mudah-mudahan dengan pengobatan tersebut ibu bisa sembuh. Nah, itu Breaking Bad News. Terus seperti itu, kita dilakukan pendidikan kepada para dokter-dokter yang sedang dalam proses pendidikan supaya mereka mempunyai rasa empati kepada pasien yang mengalami masalah kesehatan yang berat. Dengan begitu, maka mereka akan menjadi dokter-dokter yang baik, dokter-dokter yang punya jiwa yang bersih dan mulia yang tadi saya sampaikan, dan mereka bisa melayani seperti mereka melayani orang tuanya sendiri, mereka melayani keluarganya sendiri, sehingga mereka menjadi dokter yang punya ilmu, keterampilan, dan komunikasi yang baik. Keterampilan dan komunikasi yang baik, kalau ilmu, sudah pasti ada dalam pendidikan, ya dok. Kalau keterampilan, dan komunikasi itu, adakah dalam dunia pendidikan disiapkan? Kita tahan dulu, sesaat lagi akan kembali, tetap di One on One. Terima kasih telah menonton!